7. Sevilla harus bayar gaji penuh jika ingin rekrut Anthony Martial di Januari Sevilla diketahui sebagai salah satu peminat terkuat striker Manchester United, Anthony Martial Baru-baru ini, klub asal Spanyol tersebut diketahui telah melayangkan tawaran, namun mendapatkan penolakan dari The Red Devil Martial kesulitan mendapatkan kesempatan tampil di Old Trafford setelah Manchester United mendatangkan Edison Cavani musim lalu Situasinya kian diperburuk oleh kehadiran Cristiano Ronaldo yang direkrut dari Juventus Satu-satunya pilihan yang realistis untuknya, kalau tidak ingin menjadi penghangat bangkut cadangan adalah pindah ke klub lain Dan sang agent telah menyatakan keinginan kliennya untuk pindah pada bulan Januari nanti Keinginan Anthony adalah meninggalkan klub pada bulan Januari nanti Dia hanya butuh bermain, dia tak ingin bertahan di bulan Januari dan saya akan berbicara dengan pihak klub secepatnya Hujar sang agent Philip Lamboley kepada Sky Sports Pekan ini Ralph Rangnick selaku pelatih Manchester United mengaku bahwa klub belum mendapatkan tawaran apapun buat Martial Namun laporan terbaru mengatakan bahwa Sevilla telah melakukan pergerakan ESPN mengabarkan kalau Sevilla telah mengirim proposal peminjaman untuk sisa musim 2021-2022 ini Sayang tawaran tersebut mendapatkan penolakan karena belum sesuai dengan keinginan Manchester United Penolakan disebabkan oleh proposal Sevilla yang hanya ingin menanggung sebagian dari gaji Martial Sedangkan Manchester United ingin ditanggung penuh Selain itu The Red Devils juga meminta biaya peminjaman Kendati Martial ingin pergi, Manchester United tidak bersedia melepasnya secara sukarela Rangnick membuka pintu keluar dari Old Trafford buat siapapun yang ingin pergi Asal syarat dan ketentuan dari klub dipenuhi klub peminat Kami masih bermain dalam 3 kompetisi yang dimana kami memiliki ambisi tinggi dan ingin menjadi sukses sebisanya Ujah Rangnick pekan lalu Saya memberitahu dia, dengar selama tidak ada klub yang menunjukkan ketertarikan pada dia Dia akan bertahan, dan itu tidak hanya untuk kepentingan pemain saja Tapi juga harus sesuai dengan kepentingan klub, pungkasnya Meski sedang berada di posisi terdepan, Sevilla bukan satu-satunya klub yang meminati Martial Juventus dan Barcelona pun sempat digosipkan ingin membawa penyerang berdarah Prancis tersebut pergi dari Inggris Laga lanjutan Premier Leeds pekan ke-18 sudah dimulai Malam tadi mempertemukan tua rumah Manchester United versus Burnley Kick-off dilakukan di markas Manchester United Old Trafford Stadium Pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat Mantap, Manchester United menang telak atas Burnley dengan skor Berikut ulasan pertandingannya, selamat menyaksikan Berikut ulasan pertandingannya, selamat menikmati Cristiano Ronaldo nyelondong pergi, legenda kritik keras Ex-kapten Manchester United Gary Neville melontarkan kritikan pedas terhadap bintang setan merah Cristiano Ronaldo atas gesturnya usai laga versus Newcastle selasa 28 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Ketika peluit panjang baru dibunyikan wasit, Ronaldo memilih untuk langsung kabur ke ruang ganti Pemain asal Portugal itu tak menyapa fans atau bersalaman dengan pemain lain Manchester United sendiri hanya bermain imbang satu sama dalam laga ini Banyak pihak yang menyebut pada laga ini Ronaldo bermain jauh di bawah performa terbaiknya Berbicara di Sky Sports, Neville pun mengecam tingkah Ronaldo yang tak hadir di lapangan dan memilih untuk langsung nyelondong pergi ke ruang ganti Anda harus berada di sana ketika rekan satu tim Anda membutuhkan Anda pada saat-saat itu Ujar Neville Pada akhirnya saya mencintai anak itu, Ronaldo, dia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya Tetapi jangan lari seperti itu, saya tidak menyukainya Imbuh Neville Saya tidak peduli bagaimana Anda bermain, Anda harus pergi dan bertepuk tangan untuk para penggemar di akhir pertandingan Dekati mereka terutama ketika Anda adalah pemain terbaik di dunia dan salah satu yang terhebat sepanjang masa, tukasnya Bagi Neville, tingkah Ronaldo sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena ini bukan kali pertama pemain 36 tahun itu melakukan tindakan tersebut Kita berbicara tentang bahasa tubuh, kita membicarakannya di awal musim ketika Ronaldo kabur di akhir pertandingan melawan Everton Dia kabur lagi malam ini, tambah Neville Dia kabur di Watford ketika semua orang tahu manajer akan dipecat dan di-nourish, tandasnya Manchester United siap saja jual Pogba ini syaratnya Raksasa Premier Leeds, Manchester United dikabarkan tak akan menjual Paul Pogba pada Januari 2022 nanti Kecuali sang gelandang minta angkat kaki dari Old Trafford Masa depan Pogba sekarang menjadi tanda tanya besar Pasalnya masa aktif kontraknya di Old Trafford tersisa sekitar 6 bulan saja Itu artinya pada Januari 2022 nanti Pogba bisa membuka negosiasi dengan klub manapun Dan jika itu terjadi, ia bisa cabut secara gratis pada musim panas 2022 mendatang Hal paling logis yang bisa dilakukan Man United untuk menghindari kerugian tentu saja adalah dengan menjual Pogba pada bulan Januari 2022 nanti Hal ini bisa dilakukan karena sebelumnya ia disebut diminati di beberapa klub Lalu dari Italia, Pogba disebut bisa bereuni lagi dengan Juventus Akan tetapi ternyata Manchester United ogah menjual Pogba pada bulan Januari 2022 nanti Kabar tersebut dilontarkan oleh The Mirror Laporan itu menyebut Man United hanya akan melepas Pogba dengan satu syarat Sang pemain memang ingin cabut dari MU Pogba pun disebut harus menyerahkan surat permintaan transfer lebih dahulu jika memang ingin pindah ke klub lain Laporan itu juga mengklaim bahwa Setan Merah berharap gelandang 28 tahun tersebut bertahan sampai akhir musim ini Ralph Rangnick, pelatih sementara Manchester United, sempat angkat bicara soal masa depan Paul Pogba Ia mengatakan jika memang Pogba ingin cabut dari MU, maka ia tak akan menghalangi langkah sang gelandang kidal tersebut Saya tidak bilang kalau dia, Pogba, tidak layak untuk dipertahankan Buka Rangnick kepada MU TV Untuk mempertahankan seorang pemain, pemain tersebut juga harus punya keinginan yang sama Ia harus punya keinginan untuk bertahan dan ingin bermain untuk klub ini, serunya Jika seorang pemain tidak mau bermain di klub sebesar Manchester United Bahkan untuk jangka waktu yang panjang Maka saya rasa kami tidak perlu mencoba meyakinkannya untuk mengubah pikirannya Tegas Rangnick Amadou Haidara jadi prioritas transfer Manchester United di Januari 2022 Sebuah informasi beredar mengenai rencana transfer Manchester United di Januari 2022 Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan memprioritaskan transfer Amadou Haidara dari RB Leipzig Manchester United memang dirumorkan akan belanja pemain baru di bulan Januari 2022 nanti Manager interim mereka, Raff Rangnick, menilai ada beberapa sektor yang perlu diperkuat MU Rangnick dilaporkan memprioritaskan membeli gelandang bertahan baru Ia menilai MU kekurangan gelandang bertahan berkualitas sehingga ia ingin mendatangkan satu gelandang bertahan baru di Januari 2022 nanti Manchester Evening News mengklaim bahwa MU sudah mengunci satu target transfer untuk posisi itu Mereka ingin mendatangkan Amadou Haidara dari RB Leipzig Menurut laporan tersebut, Raff Rangnick sendiri yang merekomendasikan Haidara untuk direkrut MU Karena ia mengenal baik sang gelandang Rangnick adalah sosok yang memboyong Haidara ke Leipzig Ia tahu betul bahwa sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata Usianya juga masih sangat muda sehingga ia berpotensi menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di masa depan Jadi ia ingin sang gelandang menjadi bagian dari MU Menurut laporan tersebut, ada satu kendala bagi MU mendatangkan Haidara di bulan Januari nanti Kendala itu adalah sang gelandang harus terbang ke Afrika Ya, di bulan Januari nanti Haidara akan bertanding di Piala Afrika Ia membela tim Nas Mali di turnamen bergensi itu Keterlibatan Haidara di Piala Afrika itu membuat proses negosiasi dan juga urusan administrasi transfer ini akan menjadi sulit Manchester United dikabarkan sudah siap untuk menebus Haidara Mereka sudah menyiapkan tawaran untuk menebus sang gelandang Mereka kabarnya menyiapkan dana sekitar 40 juta euro Mereka optimis tawaran ini cukup untuk memboyong sang gelandang